Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM tersandung dugaan kasus korupsi. Badan Pemirsaan Keuangan merumukan adanya penerimaan bukan pajak yang berpotensi merugikan negara hingga 32 miliar rupiah. Potensi kerugian ini terjadi saat Amir Samchuddin menjabat Menteri Keuangan dan Deni Indrayana menjadi wakilnya. Imigrasi membuka pelayanan sistem teknologi informasi yang mempermudah pengurusan paspor. Namun siapa sangka dibalik kemudahan sistem itu ada dugaan korupsi yang menyempul. Dokumen yang diperoleh tim MNC Media menyebutkan potensi kerugian negara akibat sistem pembayaran pengurusan dokumen keimigrasian yang disebut payment gateway itu mencapai 32 miliar rupiah. Itu menjadi ini, menjadi temuan BPK dan temuan BPK ini sekarang sudah kita tidak lanjuti bagaimana pelaksanaannya, itu saja. Payment gateway adalah sistem pembayaran yang melibatkan bank swasta dalam transaksi pembayaran. Sementara berdasarkan peraturan Menteri Keuangan seharusnya bank yang ditunjuk adalah bank pemerintah bukan bank swasta. Rekening dan pengelolaan keuangan negara itu yang dilanggar, dua ini yang dilanggar terus ada lagi pelanggaran dari regulasi Bank Indonesia tentang payment switching. Deni dilaporkan Samsul Bahri ke Mabes Polri minggu ke-2 Februari lalu karena melanggar peraturan Menteri Keuangan dan menabrak tata kelola keuangan negara. Mabes Polri masih mendalami laporan Samsul Bahri. Sejauh ini, Deni Indrayana belum bisa dikonfirmasi melalui surat elektroniknya di kesejumlah media Februari lalu Deni menyebut laporan itu terkait dukungannya terhadap KPK. Deni mengungkapkan ada upaya untuk menyerang pendukung KPK akibat konflik KPK dan Polri. Tim Liputan MNC Media melaporkan.